Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuatkan forecase dengan analisa harian pada tanggal 1 Juni 2021 Nah, per yang pertama saya mulai dari Audi USD disini Nah, semalam saya analisa seperti ini Harga akan turun dulu setelah mencapai area supply atau area resistant trend Tetapi disini, harga breakout area tersebut Dan, jika kita melakukan pembelian saat disini Di area demand yang saya tentain Tentunya, sekarang sudah running profit disini Sekitar 40 pips Nah, dan untuk entry sekarang Sebentar, saya hapus yang ini Dan untuk entry sekarang Kita tarik demandnya kesini Nah, boleh menunggu harga untuk turun Ke demand Kesini Boleh menunggu harga ke demand Lalu, lakukan pembelian Dengan target disini Nah, tetapi jika disini langsung naik Ke resistennya disini Ini resistennya atau area supplynya disini Jika harga langsung naik ke area supply Disini Maka, boleh melakukan entry penjualan dengan target di area demand Nah Sebaiknya Menunggu di area-area ini Jika ingin melakukan entry Jika nantinya teman-teman melakukan entry Di tengah-tengah ini Misalnya, melakukan entry pembelian disini Jadi, jika harga nanti turun Akan Memperbanyak resiko Sebaiknya menunggu di area ini Di area demand Terus, tanda in Demand Dan supply Nah Sebaiknya menunggu di area ini Jika harga turun ke demand Lakukan pembelian Dan jika harga naik ke supply Lakukan penjualan Dan target di demand Tetapi jika Breakdown demand Maka turun ke demand yang ini Yang sebelumnya disini Dan jika breakout supply Maka naik ke supply Yang disini lagi Sebentar Disini Nah Menurut saya Untuk hari ini Akan turun ke demand ini Lalu naik kesini Lalu untuk euro dollar kan ada disini Harga setelah mencapai demand Masuk lagi ke demand Naik ke target box Yaitu di area supply Jika teman-teman ikut pada waktu itu Kiranya Sudah Tick profit Sekitar 68 pips Disini saya akan hapus dulu Nah Jika teman-teman ingin melakukan entry pada Euro dollar kan ada nantinya Kita tarik sebuah resuport trial ini disini Sebentar Area resuport trial ini disini Dan juga Area resuport trial ini disini Atau sebentar Kita tarik dulu sebuah channel Apakah boleh Nah ternyata boleh Begit channel Nah kemungkinan Untuk euro card Masih berkemungkinan Untuk turun ke sini Nah Atau ke area demand disini Nah area demand ini Sudah pernah Dicobai oleh harga Harga turun ke sini Lalu setelah itu naik Nah kemungkinan Bisa jadi Turun dulu ke sini Atau naik dulu ke supply Lalu turun ke demand Nah Area channel ini nanti Area support dan resistennya Bisa kita buat untuk acuan untuk entry Jika turun ke area support Dan ada Konfirmasi untuk pembelian Maka boleh melakukan pembelian Dengan target di Resistennya Tetapi jika Harga naik ke resisten Dan ada Konfirmasi untuk penjualan Maka boleh melakukan penjualan Dengan target di demand Atau di area support trendline disini Tetapi Jika Harga breakdown support Atau demand disini Sebentar Jika Harga nanti breakdown Demand dan area support Maka harga Keturun ke sini Nah Atau masuk lagi ke demand yang ini Tetapi jika breakout Area supply dan area Resisten trendline Makan Akan naik ke resisten yang ini Yang paling atas disini Saya melihat Masih akan Konsolidasi di dalam Channel ini Untuk sekarang Wave nya masih Wave yang Satu Dua Tiga Empat Dan kemungkinan Nanti kelima kesini Nah Lalu untuk Heroin Jepang disini Harga sudah Breakdown Area support trendline Tetapi setelah mencapai area ini Harga tidak turun Malah naik lagi Ke area supply Sebentar saya hapus Nah kemungkinan disini Harga Masih Berkemungkinan Untuk turun Nah Saya tendahin disini Area supply nya Nah Harga sudah masuk Ke area supply Dan disini Area demand nya Sebentar Nah Harga Bisa dibilang Dalam keadaan Satways Atau serang konsolidasi Disini Nah Kemungkinan Setelah mencapai supply ini Harga akan turun Ke area demand lagi Disini Nah Saya melihat Akan turun disini Coba kita lihat Di time frame Satu jam Nah Sepertinya Akan turun Ke area demand Jika teman-teman Nanti Ingin melakukan entry Pada Euro Euro Jepang Boleh melakukan entry Penjualan disini Dengan target di area demand Dan jika ingin melakukan entry Pembelian Tunggu di area demand Lalu lakukan pembelian Dengan target di area supply Tetapi nanti Bercerita Jika area supply ini Breakout Maka harga bisa naik Kesini Kesini Harga akan naik kesini Tetapi jika Breakdown area demand Maka harga bisa turun Ke area support Thailand disini Yaitu disini Yang tadinya target max Untuk kita Disini Atau Ke area demand Yang disini Nah Turun ke sini Nah untuk Kira yang jepang Untuk hari ini Kemungkinan Masih 1 base Disini Di area supply Dan demand Lalu untuk Kira USD Disini Harga Sudah masuk lagi Ke area support Thailand disini Sebentar saya Abus Yang ini Nah disini Harga sudah masuk Ke support Thailand lagi Nah Dan disini Harga sudah Breakout Area resistance Yang kemarin Saya tentain Dan menuju Supply Nah kemungkinan Untuk area USD Disini Harga masuk Ke supply Lalu turun Ke Titik support Yang tadinya Resisten Karena sudah diberikan Terus sekarang menjadi support Dan setelah itu Naik ke Sini Ke area supply Yang paling atas Nah Tapi disini Jika nanti Harga langsung naik Ke area supply Disini Nah Jika harga disini Naik Ke area supply Yang ini Lalu langsung Breakout supply Ini Masuk ke supply Yang paling atas Maka Jika ingin entry Sebaiknya Melakukan entry Penjualan Disupply Jangan Fomong Nanti melakukan Pembelian disini Karena Bisa saja Harga Cuma naik Sampai disini Nah Biasanya Akan seperti itu Harga Cuma naik Sampai sini Lalu Setelah itu Turun Nah Sebentar Saya hapus Nah Jadi untuk Carry USD Disini Kalau harga Nanti masuk Ke supply Tunggu Untuk Turun Kesini Ke area support Yang tadinya Resisten Atau boleh Kita tentu Disini Demon Nah Tunggu Kesini Lalu Lakukan Pembelian Disini Dengan target Di area supply Target max Target satunya Boleh disini Di area supply Yang sudah pernah Dicobain oleh harga Tetapi nanti Jika harga disini Break Break Dan area demand Ini Dan area support Dan area support Triline yang ini Maka harga Bisa turun Ke sini Ke titik supportnya Ke titik supportnya Ke titik supportnya Yang baru disini Yang baru disini Atau ke area demand Yang ini Nah Lalu untuk TV Ya boleh disini Harga Turun Setelah mencapai Area Resisten Triline disini Tetapi Sampai Target max Disini Hanya Sedikit lagi Untuk mencapai Target max Dan jika teman-teman Ikut Sudah profit Sekitar Jika target Satunya Sekitar 40an Pips Jika Hampir sampai Ketarget max Sekitar 99 Pips Nah Untuk melakukan Entry pada GPOD Boleh kita Tarik disini Area support Triline Nah Harusnya Kemarin disini Untuk Targetnya Lalu Untuk Entrynya Sekarang Sebentar Saya hapus Nah Disini Karena GPOD Kadang naik Kita Tentuin Saja Supply Disini Nah Kemungkinan Harga Harga Akan Naik Kesini Lalu Turun Ke Area Support Triline Tetapi Nanti Jika disini Breakout Area Supply Maka Akan Naik Resisten Disini Nah Jika Teman-teman Ingin Melakukan Penjualan Boleh Menunggu Di Resisten Sebaiknya Menunggu Di Resisten Ini Atau Di Supply Paling Atas Sebentar Atau Disini Jika Tentuin Melakukan Penjualan Sebaiknya Disini Dengan Target Di Area Support Triline Dengan Target Disini Di Area Support Triline Tetapi Jika Melakukan Pembelian Sebaiknya Menunggu Di Area Support Triline Ini Atau Di Area Demand Disini Nah Area Demand Ini Cukup Sepetarnya Untuk Harga Tetapi Jika Nanti Disini Harga Sudah Break Dan Area Support Triline Lalu Masuk Ke Demand Kemungkinan Naiknya Hanya Sebuah Rites Turun Kesini Lalu Naik Untuk Rites Lalu Turun Lagi Kesini Nah Lalu Untuk UPSD Disini Harga Sudah Masuk Ke Supply Disini Nah Kemarin Saya analisa Harga Kan Naik Setelah Mencapai Harga Pembelian Ini Disini Dan Ternyata Disini Harga Masuk Cuma Sebentar Doang Langsung Lalu Setelah Itu Langsung Naik Dan Sudah Berjalan Sekitar 4 50 Pips Nah Jaga Entry Pada GPSD Sebaiknya Menunggu Harga Membuat Konfirmasi Untuk Melakukan Penjualan Di area Supply Ini Karena Disini Harga Masih Kuat Untuk Naik Kemungkinan Bisa Naik Sampai Paling Atas Terus Sepertinya Tenden Kemarin Kesini Jika Breakout Area Supply Menurut Saya Belum Breakout Sekarang Harga Masih Berkemungkinan Untuk Turun Disini Turun Ke Area Demand Disini Untuk Target Satunya Lalu Target Max Tunggu Sampai Area Support Trend Lain Dan Area Demand Ini Breakdown Disini Lalu Target Max Nah Polis Ini Tetapi Jika Nanti Teman Melakukan Penjualan Disini Dan Harga Mulai Naik Disini Di area Demand Area Support Tenden Maka Boleh Langsung Di Close Dan Untuk SOUSD Disini Harga Tidak Mencapai Area Resist Disini Setelah Breakout Area Supply Yang Ini Harga Tidak Mencapai Area Resist Tetapi Mencapai Di Harga 1910 Nah Disini Setelah Harga Turun Turun Lagi Demand Harga Mulai Naik Disini Dan Sekarang Harga Di 1907 Nah Untuk Hari Ini CWSD Kemungkinan Akan Naik Lagi Kesini Ke Resisten Jika Melakukan Penjualan Sebaiknya Melakukan Penjualan Di Resisten Atau Disini Jika Nanti Ada Konfirmasi Untuk Turun Di Harga Sekarang 1907 Maka Boleh Melakukan Penjualan Dengan Target Disini Di 1900 Karena Jika kita Lihat Timeframe 15 Menit Sebentar Nah Disini Ada Sebuah Supply Yang Bisa Menghambat Laju Harga Nah Disini Nah Kemungkinan Harga Bisa Bergerak Turun Setelah Mencapai Supply Ini Jika Cukup Kuat Nantinya Akan Turun Ke 19 Target Satunya Di 1903 Dan Area Supply Ini Breakout Maka Akan Naik Lagi Ke Sini Ke 1910 Dan 1912 Nah Tetapi Jika ingin Melakukan Entry Pembelian Sebaiknya Di area Demand Yang Tadi Yang Sebut Sebagai Target Yaitu Di 1903 Dan Disini Boleh 1893 Nah Kemungkinan Menurut saya Untuk CWSD Masih Berkemungkinan Untuk Turun Entah Itu Harga Akan Naik Dulu Ke Resisten Atau Disini Langsung Turun Dan Disini Di Time Frame 15 Menit Sudah Ada Bersengal Tetapi Candle Setelah Itu Candle Hijau Maka Kemungkinan Masih Akan Naik Ke Resisten Nah Seperti Yang Tadi Jika Breakout Disini Maka Naik Resisten Tetapi Jika Harga Mampu Berikan Tarah Supply Maka Turun Ke Raya Target Yaitu 1903 Dan 1900 Nah Kira-kira Begitu Forecast Dan Analisa Harian Untuk Tanggal 1 Juni 2021 Terima Kasih enables 코 Terima kasih.